Bares Krim Mabes Polri memanggil keluarga Ismail Bolong atas kasus tambang ilegal. Istri dan anak Ismail Bolong diperiksa sebagai saksi pukul 11 siang kemarin. Dalam video ini beberapa orang yang diduga sebagai keluarga dari Ismail Bolong memasuki gedung Bares Krim Polri. Kehadiran mereka ke Bares Krim Polri dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Ismail Bolong melalui sambungan telpon. Pemeriksaan terhadap keduanya berkaitan dengan peran masing-masing di perusahaan tambang. Diketahui bahwa anak Ismail Bolong ini merupakan direktur utama perusahaan tambang batu bara ilegal yang berlokasi di Kalimantan Timur. Sebelumnya mantan anggota Polres Samarinda Kalimantan Timur, Ismail Bodong. Ismail Bolong maksud kami membuat pengakuan mengejutkan tentang adanya setoran uang tambang ilegal kepada Kabara Skrim Polri Komjen Agus Andrianto. Usai videonya viral, keberadaan Ismail Bolong tidak diketahui. Berkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabara Skrim, yaitu ke Bapak Kabara Skrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Bulan tersebut saya serahkan langsung kepada Kabara Skrim Pol Agus Andrianto di ruang kerja beli.